Intro Memirsa Kapolda Bali menggelar Jumpa Pers dalam rangka ANEF Kamtipnas akhir tahun 2018. Di penghujung tahun ini terdapat beberapa hal yang perlu diatensi, yaitu menggelarakan semangat kesatuan dan persatuan bangsa. Kapolda Bali Irjan Polisi Petrus Reinhard Golosi menyatakan, Bali adalah salah satu pulau yang sangat toleran. Di tahun 2018, banyak masalah yang sudah mampu dilewati, baik yang ada di Bali maupun di luar Bali, namun masyarakat di Bali tetap bisa survive. Melalui Bali, bahwa tunjukkan Bali memiliki toleransi. Terlebih melihat situasi saat ini, banyak hal-hal intoleransi yang menjadi sorotan bangsa Indonesia, namun di Bali intoleransi sangat rendah. Di penghujung tahun 2018 ini, pihaknya berharap agar menggelarakan semangat persatuan dan kesatuan Indonesia, dan tidak ikut membuat sesuatu yang merugikan bangsa dan negara. Melalui Bali ini, from Bali, we saw to the world that we have very good tolerance. Kalau silakan kepada rekan-rekan media atau warna warna. Untuk 2019, nanti untuk 2019, saya berintahkan kepada anggota, gelorakan semangat persatuan dan kesatuan Indonesia. Gelorakan itu. Dan saya minta juga kepada para jurnalis, gelorakan ini. Jangan kita justru mengikut, dan saya lihat banyak sekali di media-media sosial, yang justru membuat, atau membuat, sesuatu yang merugikan kita sendiri sebagai bangsa dan negara. Saya mohon kepada para pemerintah, tadi saya katakan, mari kita gelorakan. dari Bali, kami menunjukkan kepada dunia, that we have very good tolerance in this island. We are not only to show to Indonesia, but we also have to make that Bali is the place for everybody to respect each other. bagaimana kita saling menghormati, yang selalu sering saya katakan, kita tetap setia dalam perbedaan. Selama tahun 2018, Polda Bali telah mampu mengurangi peredaran narkoba, radikalisme, kejahatan cybercrime, dan premanisme. Namun yang terpenting adalah, Bali harus mampu menjaga empat pilar bangsa. Agung Ria dan Puturat